I'll start a brand new day When the moon is shining I long to be with you In all the places you have been So today I am time traveling Sheila, tau gak sih apa yang namanya set boy di drama Korea? Sad boy itu yang kisah hidupnya sedih sih Biasanya yang cintanya Kayaknya yang ini gak sih yang kisah cintanya selalu kalah sama male leadnya gak? Bener gak? Kayak gitu gak sih? Nah bener kayak gitu Terus ada yang tau gak? Yang kamu tau siapa yang sad boy di drama Korea yang pernah kamu tonton? Kayaknya aku ngerasa jumpalnya 1988 itu salah satu sad boy yang paling personal di Korea deh Dia masuk sad boy gak sih? Masuk aja Sedih banget loh Gila tau gak apa sih second lead syndrome? Ini kalo gak salah Sindrom dimana kita lebih suka sama second leadnya daripada male leadnya Bener gak? Ada contohnya gak? Kira-kira siapa? Di drama apa? Dan siapa tokohnya? Kayaknya yang langsung kepikiran sama aku Karena ini tuh heboh banget di Indonesia Sampai pada bikin kaos-kaosan tim-timan Itu adalah Han Ji Pyeong dari drama startup Itu udah paling langsung kepikiran sama aku ini adalah contoh Second lead syndrome yang paling mentok Oke itu tadi info-info menarik tentang Korea Kalo kalian mau tau lebih banyak lagi Jangan lupa nonton video lainnya See you!